Liverpool sukses menggilas wakil Perancis, Thaulose dengan skor 5-1 di Anfield. Sementara itu West Ham coba amankan Jasa Jadon Sancho di Januari. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertandingan di Jaya Eropa semalam, HS Roma mencetak rekor 3 kemenangan beruntun untuk pertama kalinya di fase grup kompetisi Eropa. Hal ini usai anak kasu Jose Murnia menghajar Slavia Perha dengan skor 2-0 di match di ketiga Liga Eropa. Sementara itu Liverpool sukses menggilas wakil Perancis, Thaulose dengan skor 5-1 di Anfield. Sedangkan Brighton menghajar raksasa Belanda yang sedang limbang, Ajax Amsterdam dengan skor 2-0 di Amex Stadium. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan Liga Eropa yang berlangsung dini hari tadi. Hasil pertandingan UFA Conference League semalam Pertandingan ketiga UFA Conference League musim ini telah selesai dielar pada Kamis waktu setempat. Pertandingan membuka menyajikan laga Aton Villa yang berhasil menang dengan skor 4-1 atas Asit Akhmar di Stadion Al-Faz. Sementara itu di pertandingan lainnya, Fenerbah Cio meraih menangan atas Ludo Goretz dengan skor akhir 3-1. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan UFA Conference League yang berlangsung dini hari tadi. Benzema cetak gol Al-Ithihad ditahan imbang Al-Hazm. Laga Al-Ithihad versus Al-Hazm dikelah di Stadion Pangeran Abdullah Jeddah. Pada Jumat ini hari tadi, Benzema tampil apik di laga ini dengan mencetak 1 gol dan 1 asis. Namun pertandingan harus berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Al-Ithihad tak bergeming diperingat kelima kelas men Saudi Pro League. Al-Ithihad kini mengoleksi 21 poin dari 11 pertandingan. Mereka berselisih 5 poin dari Al-Hilal di urutan teratas. Messi dirayu untuk bela Argentina di Olimpiade Paris 2024. Lionel Messi sudah pernah beraksi di Olimpiade 2008. Sewaktu masih berusia 21 tahun, Yasukas merebut medali imbang seusai mengalahkan Nigeria di final. Kala itu ada Juan Roman Riguelme yang menjadi pemain senior di Argentina. Kini Lionel Messi dibujuk untuk menjalani peran serupa. Apalagi Argentina akan dilatih Javer Maserano yang merupakan sahabatnya. Ini bisa menjadi kesempatan terakhir Messi menyumbang titel untuk Argentina. Magister Dunedit tidak akan pulangkan David Degia. Degia yang saat ini masih menganggur digabarkan akan kembali ke Ultrafort di musim panas nanti. Sejumlah laporan menyebut Degia akan dikontrak lagi untuk menggantikan Andre Onana yang berpangkat ke Piala Afrika. Namun, Magister Evening News melaporkan bahwa rumor tersebut tidak benar. MU tidak berencana untuk merekrut sang pemain di bursa transfer musim dingin nanti. Sebab Harry Telhag berasa opsi keepernya saat ini sudah memadai. Mas Ham, coba amankan Jadon Sancho di Januari. Jadon Sancho sudah hampir dipastikan akan pergi dari Manchester United di Januari 2024 nanti. Jadi daftar peminat sang winger kian bertambah. Dilansir 90 Minutes, West Ham United menjadi klub terbaru yang meminati jasanya. Hamers berencana untuk meminjam Sancho selama 6 bulan, disertai kalau usul pembelian permanen di akhir musim. Mereka juga berharap setan merah akan ikut menanggung sebagian gaji dari Sancho selama peminjaman. Sandro Tonali resmi dihukum 10 bulan akibat judi bola. Sanksi untuk Sandro Tonali akhirnya resmi diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Italia pada Kamis waktu setempat. Pemain berusia 23 tahun itu dihukum larangan bermain 10 bulan, serta dikenai denda sebesar 20 ribu euro. Ia juga diwajibkan memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya praktek judi ilegal. Ini berarti musim Tonali bersama Yuka Salunetti telah berakhir. Sang pemain juga tidak akan ikut serta di turnamen Euro 2024. Pep Guardiola desak Manchester City datangkan Jamal Musiala. Rumor ketertarikan Manchester City terhadap Jamal Musiala semakin menguat. Kedah dilansir oleh Bill, manajer Pep Guardiola dilaporkan telah mendesak manajemen The Citizen untuk merekrut sang pemuda di tahun 2024. Manchester City diklaim sudah mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa Musiala dengan menghubungi agen sang pemain. City juga mengiming-imingi Musiala dengan kontrak bernilai besar jika bersedia pindah ke Etihad Stadium. Kembali berloti, Paulo Dybala berambisi tampil lawan Inter Milan. Paulo Dybala terpaksa harus absen dalam dua pertanian terakhir AS Roma saat melawan Servetti dan Monza. Hal ini setelah Dybala mengalami cedera ligamen saat timnya menang atas kakliari pada 8 Oktober silam. Kini ada kabar bagus bagi AS Roma? Football Italia melaporkan bahwa Dybala sudah kembali berlatih. Pemain asal Argentina itu sedang berusaha kembali bugar tepat waktu jelang pertanian besar melawan Inter Milan. Ossiman akui lebih pilih ke MLS ketimbang Arab Saudi. Victor Ossiman masih terikat kontrak dengan Napoli sampai musim panas 2025. Namun penyerang berusaha 24 tahun itu berpotensi menjadi target sepak bola Arab Saudi. Terlebih, Ossiman kerap kali dilaporkan bakal hengkan. Meski demikian, penyerang asal Nigeria itu mengaku tidak tertarik meneruskan karirnya ke Arab Saudi. Jika harus memilih, Victor Ossiman mengaku lebih tertarik menjajah Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS. Aliandro Garnacur dihubungi FA setelah kirim emoji Gorilla ke Andre Onana. FA saat ini sedang menyelidiki salah satu cuitan Aliandro Garnacur yang berbau rasis terhadap Andre Onana. Hal ini berawal dari ungan foto selebrasi Onana dan pemain MU disertai emoji dua ekor Gorilla di akun ex pribadinya. Dalam pandangan FA, emoji itu merupakan bentuk ekspresi rasis terhadap warna kulit Onana. Meski begitu, Onana meminta penyelidikan itu dihentikan. Menurutnya cuitan tersebut tidak rasis karena dia mengetahui maksud Garnacur. Rodrigo de Paul jadi opsi pengganti Paul Pogba di Juventus. Juventus dipastikan akan kekurangan gelandang pasalnya Paul Pogba akan diskors dalam jangka waktu yang cukup panjang akibat kasus doping. Situasi ini membuat senyumnya tua mulai berburu gelandang baru di bursa Januari. Dilansir dari tutus part, Masimiliano Allegri menginginkan manajemen klub merekut Rodrigo de Paul dari Atletigo Madrid. Apalagi di musim ini, sang gelandang mulai minim mendapatkan kesempatan bermain di squad Atletigo. 7 pemain Barcelona berpotensi absen di El Clasigo. Di akhir pekan ini, La Liga akan menggelar laga syarat gengsi. Barcelona akan berhadapan dengan rival abadi mereka, Real Madrid di Jurnada ke-11 di Jaya Spanyol. Kemenangan tentu menjadi harga mati bagi kedua tim. Namun Barcelona berada dalam kondisi yang kurang oke jelang laga ini. Pasalnya ada 7 pemain mereka yang berpotensi absen di El Clasigo. Bahkan ada 4 nama yang dipastikan absen di laga ini akibat jidera parah. Sementara itu, 3 pemain sisa masih diragukan tampil usai baru saja sembuh dari jidera. AC Milan siapkan kontrak baru untuk Theo Hernandez. Theo Hernandez telah bergembang menjadi salah satu baik-kiri terbaik di dunia. Ia pun terus menjadi bagian inti dari squad AC Milan di bawah aswan Stefano Pioli. Sejauh ini, ia telah mencetak 25 gol dan 28 asis dalam 176 laga. Namun kontrak Theo saat ini akan berakhir pada Juni 2026. Dilansir Calcio Mercato, AC Milan berencana menawarkan kontrak baru di akhir musim sebagai bentuk penghargaan. Hal ini sekaligus untuk menepis ketertarikan dari klub lain. Sergio Ramos sebut Arsenal sudah setara dengan Real Madrid. Arsenal sukses meraih kemenangan 2-1 kalah bertandang ke markas Sevilla. Dua gol mereka tercipta dari Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus. Sementara Sevilla hanya mampu membalas lewat sundulannya manja Goodales di bawah kedua. So, selaga Sergio Ramos percaya bahwa Arsenal adalah salah satu tim terbaik di Liga Champion musim ini yang mengaku terkesan dengan apa performa dari tim aswan Mikel Arteta tersebut dan membandingkan dengan Real Madrid. Juventus siapkan opsi kontrak baru untuk Wojciech Cessny. Wojciech Cessny saat ini masih mempertahankan statusnya sebagai keeper utama Juventus. Kini dengan kontrak yang masih berlaku hingga musim panas 2025, manajemen Juventus sudah menyiapkan dua opsi untuk sang keeper. Dilansir Calcio Mercato, pihak klub siap memperpanjang kontrak Cessny hingga 2028. Namun, sang penyaga gawang harus siap dipangkas gajinya. Jika tidak bersepakat, maka keeper asal Polandia itu akan dilepas pada akhir musim ini. Belum ada tanda-tanda Kepa Arisa Balaga dipermanenkan Real Madrid. Sejak hari pertama dirinya datang ke Real Madrid, Kepa Arisa Balaga kerap membicarakan soal keinginannya pertahan bersama Los Blancos. Namun, dua bulan berlalu, belum ada tanda-tanda konkret bahwa dirinya akan dipermanenkan. Sejauh ini, Kepa memang tampil baik. Kesikapannya di bawah mistar membantu Madrid memencaki kelas menegah Spanyol sampai pekan ke-10. Tidak hanya di doma yang stik, Kepa juga membantu El Real tak terkalahkan di Liga Champion. Magister United inginkan Martin Zubimendi sebagai pengganti Kasemiro. Nasib Kasemiro saat ini berada di ujung tanduk. Performanya mulai menurun drastis sehingga Eriten Haag mulai berpikir untuk mempersiapkan penggantinya. Kini Football Transfer mengklaim bahwa MU sudah memiliki target transfer. Mereka berminat untuk memboyong Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Namun, sang pemain saat ini masih terikat nontrak hingga tahun 2027 mendatang. Hal hasil butuh sekitar 80 juta euro untuk bisa membajaknya dari Real Sociedad. Jude Bellingham tak sabar jalani El Clasico pertamanya. Real Madrid bakal bertanding ke markas Barcelona di Estadio Olympique Luis Companis yang melakoni laga El Clasico pada lanjutan di Jepang Spanyol. Kedua tim saat ini bersaing sengit untuk memperbutkan puncak kelas Menla Liga. Di sisi lain, laga ini bakal menjadi pertandingan El Clasico pertama untuk Jude Bellingham. Bellingham pun mengaku sudah tak sabar yang menilai duel menghadapi Barcelona sangat penting sehingga memberinya motivasi tambahan. Hadapi MU, Pep Guardiola terancam kehilangan beberapa pemain. Manchester City akan menghadapi pertandingan melawan Manchester United pada akhir pekan ini di Stadion Old Trafford. Di dua hari sebelum bertemu Manchester United, Pep Guardiola meragukan kondisi beberapa pemainnya. Julian Alvarez dan Phil Foden dikonfirmasi belum cukup fit untuk tampil starter dalam derby Manchester. Meski demikian, The City Zen nampaknya tidak perlu khawatir pengingat mereka memiliki kedalaman squad yang bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!